Negosiator Israel tiba-tiba mengundurkan diri karena perundingan pebebasan tawanan tidak membuahkan hasil Perdana Menteri Israel yang telah berulang kali menyabut tasa perundingan gencatan sejata mengatakan dia pesimis tentang kesepakatan gencatan sejata menyusul kemantian pemimpin Hamas Yahya Sinwar Seorang anggota tim negosiasi Israel untuk perbebasan tawanan yang ditahan Hamas mengumumkan pengunduran dirinya secara tiba-tiba media Israel melaporkan pada tanggal 28 Oktober Setter menjabat sebagai Wakil Mayor Jenderal Nizhan Alon orang penting militer Israel dalam negosiasi kesepakatan gencatan sejata yang memungkinkan Hamas membebaskan tawanan Israel yang ditahan di Gaza dengan imbalan warga Palestina yang ditawan di penjara Israel Lembaga penyiaran publik Israel, Khan, menyatakan bahwa Setter keluar dari tim negosiasi karena kurangnya kemajuan dalam pembicaraan Menanggapi laporan tersebut, militer mengatakan bahwa Setter pekerja tanpa lelah untuk memajukan upaya pengembalian para Sandra sejak kembali ke militer dari liburan menjelang masa pensiunnya yang dijadwalkan tahun lalu Pada hari Senin juga, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada anggota partainya Likud bahwa dia pesimis akan tercapainya kesepakatan untuk membebaskan para tawanan dan melaksanakan gencatan sejata dengan Hamas Channel 12 melaporkan bahwa menurut Netanyahu, siapapun yang menggantikan pemimpin Hamas yang terbunuh Yahya Sinwar akan ingin menunjukkan bahwa mereka bahkan lebih keras daripada dirinya Media Israel melaporkan bahwa Netanyahu telah berulang kali menyabotase perundingan gencatan sejata meskipun ada tekanan dari keluarga para tawanan untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang dan membebaskan mereka Banyak dari 240 tawanan yang dibawa Hamas ke Gaza telah terbunuh oleh pengeboman Israel dan tembakan kawan mereka selama setahun terakhir Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia